Ya terima kasih sudah mengklik video ini Bapak Ibu langsung saja Kabar baik Bapak Ibu disini di poin 5 tertulis Bapak Ibu ya Batas waktu pemutahiran data sampai dengan tanggal 21 Maret 2022 pukul 23 sampai 59 WIB Nah apa saja yang dimutahirkan sampai dengan tanggal 21 Maret ini Bapak Ibu ya Jadi disini Bapak Ibu ya info resmi Bapak Ibu Jadi intinya disini bagi guru dan kepala sekolah di sekolah formal di lingkungan Kemdikbutristek Ya Bapak Ibu ya yang belum mendapatkan kesempatan mengikuti seleksi PPG dalam jabatan Tahun 2022 tahap 1 Jadi di tahun 2022 ini Bapak Ibu ya masih nampaknya masih ada pemutahiran data PPG tahap 2 Yang mana ini berkesempatan sepertinya untuk seleksi administrasi lagi Bapak Ibu ya Bagi Bapak Ibu guru dan kepala sekolah yang belum terpanggil di seleksi tahap 1 Karena info resminya seperti itu Bapak Ibu ya Kita cek disini Dalam rangka pelaksanaan pendidikan profesi guru PPG dalam jabatan tahun 2022 Direkturat Pendidikan Profesi Guru Direkturat Jendera Guru dan Tenaga Kependidikan Akan melakukan pemutahiran dan calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 tahap 2 Seperti itu Bapak Ibu ya Ini info resminya saya lihat disini Bapak Ibu ya Di situs ppg.kemedikbut.co.id Ini resmi Bapak Ibu ya Kita lanjut Nah jadi data apa sih yang perlu dimutahirkan Satu ya Nomor Induk Kependudukan atau NIK ya Tang dan tanggal lahir melalui laman verval PTK Disini http verval PTK titik data titik kemedikbut.co.id Bagian B Riwayat Pendidikan Formal mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan terakhir ya Serta riwayat karir guru mulai dari pertama kali mengajar melalui aplikasi dapodik sekolah Nah jadi ini peran operator dapodik sekolah Bapak Ibu ya Segera Bapak Ibu konsultasi dan koordinasi dengan operator di sekolah Dan C Status kepegawaian dan jenis PTK melalui aplikasi dapodik dinas Nah seperti itu Bapak Ibu ya Kita lihat bagian 2 Ada pun dimaksud pada poin 1C disini Bapak Ibu ya Guru dengan status kepegawaian PNS atau CPNS, PPK, Honor, Daerah Dan guru tetapiasan serta kepala sekolah Nah jadi ini perlu dimutahirkan Bagi Bapak Ibu guru yang statusnya PNS, CPNS, PPK, Honor, Daerah Dan guru tetapiasan serta kepala sekolah Segera Bapak Ibu mutahirkan melalui aplikasi dapodik dinas Seperti itu Bapak Ibu ya Nomor 3 Informasi lengkap terkait tata cara pemutahiran data dapat diakses melalui laman Https.2-dapo.kemdikbud.co.id Nomor 4 Pemutahiran data tahap 2 ditunjukkan bagi guru dan kepala sekolah Yang belum mendapat kesempatan mengikuti seleksi PPK dan jabatan tahun 2022 tahap 1 Nah seperti itu Bapak Ibu ya Jadi ini bagi Bapak Ibu yang menonton video ini Diharapkan untuk segera share video ini Informasi baik sekali Yang mudah-mudahan bermanfaat dan ada berkahnya Bapak Ibu ya Batas waktunya ini 21 Maret 2022 Selanjutnya dengan hormat kemohon bantuan saudara Untuk menyampaikan informasi di atas Kepada guru dan kepala sekolah di wilayah masing-masing sesuai kewenangan Seperti itu Bapak Ibu ya Ini resmi Jadi jangan lupa di like, di subscribe, dan di share Saya doakan yang like, yang subscribe, dan share Mudah-mudahan rejekinya makin berkah Semoga bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya